Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta Yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Tajwid Cinta Untuk episode nanti sore Dimana di episode nanti sore kita akan melihat bagaimana nantinya Safira yang akan mulai menyelidiki tentang orang tua Caca ya kawan-kawan Nah kira-kira apakah nantinya Safira akan menemukan dimanakah alamat rumah orang tua Caca Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Caca akhirnya mendengar kabar bahwa Shiva telah hamil ya kawan-kawan Caca pun sangat bahagia karena sebentar lagi Caca akan memiliki dedek bayi Namun seketika mood Caca pun berubah karena Caca teringat dengan kenangan buruk di masa lalunya Dimana dulu ada sepasang orang tua yang mengadopsi Caca Mereka sangat-sangat menyayangi Caca hingga pada akhirnya mereka pun memiliki anak sendiri Dan kemudian mereka mulai berubah kepada Caca Sikap mereka mulai galak, jahat dan bahkan tak segan untuk memukul Caca Hingga pada akhirnya Caca pun kabur dari rumah Namun untung saja pada saat itu Dhafri dan juga Shiva meyakinkan bahwa mereka tidak akan bersikap seperti itu Caca tetap akan menjadi kakak terbaik untuk dedek bayi Dhafri dan juga Shiva tidak akan membeda-bedakan kasih sayang kepada anaknya dan juga Caca Caca pun sangat bersyukur ya kawan-kawan karena akhirnya dirinya dipertemukan dengan keluarga-keluarga yang sangat baik hati Namun ketika Caca sedang bermain dengan Shiva Safira terlihat sangat cemburu ya kawan-kawan Oki yang menyadari hal itu Oki pun tanpa berpikir panjang justru malah menegur Safira dengan kata-kata yang membuat Safira sakit hati Bahkan Caca pun sampai mengatakan bahwa Oki tidak memiliki perasaan Padahal selama beberapa hari ini Safira lah yang terus berada di samping Caca untuk mengurus Caca Di saat semua orang sedang sibuk dengan urusannya sendiri Dan pada akhirnya Oki pun meminta maaf kepada Safira Hingga pada akhirnya mereka pun berbaikan Caca meminta kepada Oki dan juga Safira untuk tidak bertengkar lagi dengan permasalahan yang serupa Ya Caca sangat senang berada di samping mereka semua Entah itu Oki, Dhafri, Safira ataupun Shiva Jadi seharusnya di antara mereka tidak ada kecemburuan sama sekali Akhirnya Safira pun sadar bahwa sikapnya telah salah Karena biar bagaimanapun Caca lebih dulu mengenal Shiva daripada dirinya Lagipula Shiva juga adalah anggota keluarga Oki Sehingga wajar saja jika Caca sangat dekat dengan Shiva Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan mengupdate informasi-informasi terbaru Mengenai alur cerita sinetron Tajwi Cinta Mimin juga menyarankan kepada teman-teman semua Agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Akhirnya Caca pun menyuruh Oki untuk mengantar Safira pulang Ya kawan-kawan karena pada saat itu jam pelajaran telah selesai Oki dan Safira akhirnya pulang menuju ke rumah Safira Di tengah-tengah perjalanan Safira pun mulai kepo dan bertanya-tanya kepada Oki Sebenarnya dimanakah alamat orang tua Caca Namun Oki mengatakan bahwa dirinya tidak tahu dan Caca tidak pernah memberi tahu Bahkan pada saat awal Oki mengadopsi Caca di jalanan Saat itu Caca tidak pernah mau untuk dikembalikan ke rumah orang tuanya Karena memang disana Caca mendapatkan perlakuan yang buruk Oki menceritakan bahwa dirinya bertemu dengan Caca di sebuah dermaga Pada saat Oki sedang putus asa dan juga bersedih Caca datang dan menghibur Oki Dan dari sana Oki akhirnya sangat dekat dengan Caca Sehingga Oki pun membawa Caca pulang ke rumah dan mengadopsi Caca Safira pun sangat kagum dengan apa yang dilakukan oleh Oki Meskipun Oki tidak tahu asal-usul dari Caca Namun Oki tetap mengadopsi Caca dan merawat Caca dengan sangat baik Bahkan Caca diperlakukan begitu istimewa di rumah Oki Dengan adanya jawaban ini maka Safira pun semakin yakin Bahwa Caca adalah anak kandung mereka ya kawan-kawan Apalagi ketika Oki menemukan Caca Caca juga membawa boneka yang saat ini berada di kamar Caca Dan ternyata boneka tersebut adalah boneka masa kecil Safira ya kawan-kawan Ya perlahan-lahan namun pasti Satu persatu petunjuk tentang Caca sudah mulai terungkap ya kawan-kawan Lalu apakah nantinya Safira akan berhasil untuk memecahkan misteri ini? Apakah Safira akan berhasil menemukan bukti-bukti bahwa Caca itu adalah anak kandungnya? Yang selama ini Safira cari wah 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 layak dinantikan ya kawan-kawan Ya memang semakin hari kisah antara Oki, Safira dan juga Caca semakin menarik ya kawan-kawan Ya makanya jangan sampai kelewatan nih untuk terus caksikan sinetron Tajwi Cinta Yang akan tayang setiap hari pukul 16.30 hanya di SCTV Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron Tajwi Cinta Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!